bahan domestik yang biasa saudara lihat, dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dipisahkan pertama karena memang kedua-duanya itu punya karakteristik yang beda. Jadi antara limbah padat atau sampah dengan limbah B3 itu karakteristiknya beda. Nah, akibat dari karakteristik yang berbeda, kita melakukan pengelolaannya. Pengelolaannya itu jadi mulai dikumpulkan, kemudian diwadahi, lalu disimpan, sampai dibuang. Itu caranya juga beda. Kemudian terakhir dalam pembuangannya, dalam pembuangannya itu juga beda. Jadi kalau limbah padat atau sampah terakhir dibuang ke landfill, biasa kita sebut sebagai sanitari landfill. Sementara kalau limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, kita buang dalam secure landfill, disebut seperti itu. Secure landfill atau landfill yang aman. Nah, dua-duanya sangat beda, sangat beda kondisinya. Tingkat keamanan yang dibuat itu juga sangat berbeda antara limbah padat atau sampah dengan limbah B3. Sehingga kita dalam melakukan pengelolaannya itu juga beda. Nah, limbah B3 itu tidak boleh dibuang dalam kondisi cair atau dalam kondisi sludge. Jadi dalam bentuk lumpur itu tidak boleh dibuang ke secure landfill. Harus dalam bentuk matriks yang padat. Nah, karena dalam bentuk matriks yang padat, maka kebanyakan pengelolaannya itu membuat si limbah B3 itu dalam, setelah kita olah maksudnya, setelah kita olah itu kita padatkan terlebih dahulu, baru kita buang ke secure landfill. Nah, kemudian dalam pengelolaan limbah padat atau sampah itu ada peraturan yang terkait tentang itu. Yang utama adalah ini, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Saudara mungkin sudah pernah dengar yang namanya IPR ya, Extended Producer Responsibility. Nah, itu ada di dalam Extended Producer Responsibility ada di dalam peraturan ini ya, peraturan limbah B3, eh peraturan limbah padat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Lalu ada yang namanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Nah, apa bedanya pengelolaan sampah setelah ada peraturan ini dengan sebelum ada peraturan ini? Nah, pada saat ada peraturan ini, paradigma-nya berbeda. Jadi kalau dulu paradigma lama pengelolaan sampah ya, atau limbah padat, itu sampah biasanya dikumpulkan, kemudian diangkut, lalu dibuang, dibuang langsung ke TPA. Nah, di dalam peraturan atau Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, itu ada paradigma baru. Paradigmanya apa? Paradigma, prinsip dari paradigma pengelolaan limbah padat yang baru adalah pada pemilahan. Pada pemilahan sampah, sehingga di dalam pengelolaan limbah padat paradigma yang baru, sampah itu kan dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga ini dikumpulkan. Nah, sebelum dibuang, itu kita pilah. Pemilahan pertama adalah dipilah atau dikategorikan sebagai sampah yang mudah busuk. Nah, karena sampah yang mudah busuk, maka sampah ini kita komposkan. Kemudian yang kedua adalah sampah yang tidak mudah busuk. Nah, sampah yang tidak mudah busuk ini kita apakan? Bisa kita jual atau kita daur ulang. Kemudian yang ketiga adalah sampah berbahaya. Sampah berbahaya tentu saja nanti dia akan masuk, pengelolaannya masuk ke dalam limbah B3. Lalu, di samping sampah berbahaya, yang setara dengan sampah berbahaya adalah sampah polistiren. Sampah polistiren ini masuk ke mana? Nah, sampah polistiren ini yang masuk ke EPR atau Extended Producer Responsibility. Ini tanggung jawab dari produser yang membuat atau yang menghasilkan untuk mengelola sampah polistirennya. Nah, pemilahan yang keempat adalah residu. Residu berarti tidak termasuk dari tiga yang di atas. Jadi, karena dia berupa residu, maka dia masuk ke mana? Masuk ke TPA. Sehingga yang dengan pemilahan seperti ini, maka kita akan mendapatkan jumlah sampah yang masuk ke TPA itu sangat sedikit. Nah, residu itu contohnya apa? Contohnya misalnya bungkus permen, kemudian bungkus senek. Bungkus-bungkus senek yang plastik itu kan tidak bisa diolah ya. Tidak bisa diolah atau tidak bisa diserahkan kepada produser untuk mengolah. Nah, itu termasuk ke dalam sampah residu. Nah, pengelolaan sampah, pengelolaan sampah atau penangan sampah ini dimulai dari pengumpulan, kemudian pewadahan diwadahi. Tentu saja di dalam peraturan ini ada juga peraturan terkait pewadahannya itu mesti seperti apa. Nah, misalnya dia harus ditutupi atau ada tutupnya. Kemudian kalau misalnya pada daerah-daerah tertentu itu sampah tidak boleh diletakkan di luar pagar ya, harus di dalam pagar. Kemudian pengangkutan, pengangkutannya seperti apa? Nah, ini kalau saudara nanti masuk lingkungan kita akan, kalau yang ada di peminatan lingkungan kan kita akan banyak membahas tentang bagaimana cara pengangkutannya. Sistem corp misalnya diambil pada titik tertentu, lalu sistem set out, set in misalnya, set out, set in misalnya seperti yang ada di Indonesia. Jadi si petugasnya itu mengambil, kemudian mengambil dari tempat sampahnya, kemudian tempat sampahnya mengembalikan, tempat sampahnya dikembalikan ke tempat semula. Sementara kalau sistem corp misalnya seperti yang di luar negeri, itu yang bertanggung jawab terhadap tempat sampahnya adalah si pemilik, dan lain sebagainya. Lalu pemilahan, pemilahan tentu saja kalau di Indonesia masih cuma organik, anorganik. Yang secara umum sekarang ya, tidak ada yang istimewa. Jadi kalau di luar negeri kan sudah mulai atau sudah dari dulu itu pemilahannya kertas sendiri, kemudian kaleng sendiri, botol sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian pengolahan, pengolahannya juga kalau di Indonesia rata-rata kan kita komposkan untuk yang organik, kemudian yang anorganik masukkan sampah atau masuk daur ulang, proses daur ulang yang bisa kita daur ulang. Sementara yang lainnya, hampir seluruhnya itu masuk ke TPA. Kemudian ada yang namanya pemrosesan akhir sampah. Nah yang dimasuk dengan pemrosesan akhir sampah itu ya pembuangan sampah. Jadi kita buang ke TPA. Kemudian ini pemilahan sampah ya, pemilahan sampah yang secara umum itu seperti ini. Jadi kalau tadi saya bilang yang paradigma baru, paradigma baru itu berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 ya, yang sampah mudah busuk, tidak mudah busuk, kemudian sampah berbahaya dan sampah polistiren, kemudian residu itu berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008. Nah ini ya secara umum itu seperti ini. Sampah yang mengandung B3, setelah lima B3, lalu mudah terurai, kemudian dapat digunakan lagi, dapat didaur ulang lagi, dan sampah yang lainnya. Jadi secara teori itu seperti ini. Tapi sebenarnya kita bisa menghubungkan pemilahan sampah ini dengan pola pengelolaan baru, yang tadi saya bilang paradigma baru pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008. Kemudian pengelolaan sampah. Pengelolaan sampahnya itu apa saja? Pemadatan misalnya. Nah, kenapa harus dipadatkan? Itu fungsi pemadatan adalah menurunkan volume dari sampah. Jadi kalau di dalam pengelolaan sampah, ya nanti secara detail kan ada yang namanya recovery material facilities. Jadi RMF. Kalau di Indonesia itu, kalau mungkin saudara mau lihat, RMF itu ada di Sutorojo. Lalu di Tenggilis ini baru ya, baru, tapi saya belum lihat. Ya, saya sudah pernah lihat itu yang di Sutorojo sama yang ada di Jambangan. Jadi itu model RMF. Jadi recovery material facilities. Cuman yang di recovery itu masih materialnya tidak sedetail, kalau tidak sedetail fasilitas yang ada di luar negeri. Nah, salah satu yang dilakukan setelah di recovery materialnya adalah dipadatkan. Kemudian dikomposkan tentu saja atau pengomposan ini untuk material yang ini ya, material yang organik. Kemudian daur ulang materi, lalu daur ulang energi. Jadi daur ulang energi ini waste to energy. Jadi sampahnya misalnya kita masukkan di gester. Kita masukkan di gester sehingga bisa menghasilkan biogas. Atau dibakar di incinerator, kemudian si energinya itu kita gunakan. Nah, itu daur ulang energi. Daur ulang materi ini misalnya beberapa sampah yang bisa dipakai kembali, misalnya sampah plastik, itu kan materinya kita bisa dapatkan kembali. Kemudian kaleng, lalu botol, dan sebagainya. Itu daur ulang materi. Prinsipnya adalah materi-materi yang bisa kita daur ulang kembali. Nah, ini adalah hirarkinya ya, hirarki manajemen limbah padat. Jadi yang paling disuka atau yang paling disarankan adalah penurunan dari sumber atau source reduction. Kenapa? Karena kalaupun kita punya pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan yang baik, kewadaan yang baik, tetapi kalau kita tidak menurunkan jumlah sampah dari sumbernya, sampahnya makin lama juga makin banyak. Jadi, pengelolaan sampah tanpa dibarengi dengan penurunan dari sumber, itu tidak akan pernah bisa menurunkan jumlah sampah. Termasuk bagaimana kita mengganti bahan-bahan tertentu supaya dia nantinya tidak menghasilkan sampah yang lebih banyak. Itu juga termasuk salah satu prinsip dari penurunan dari sumber. Kemudian reuse, lalu recycling, kemudian resource recovery, dan incinerator atau incineration, yang terakhir adalah landfilling. Jadi kalau sudah lihat, landfill itu harus jadi pilihan terakhir. Kenapa jadi pilihan terakhir? Pertama, karena untuk membuat landfill kita butuh area yang luas. Jadi di Indonesia tidak ada landfill yang baik. Jadi kalau saudara lihat, misalnya di Surabaya itu ada TPA, tempat pembuangan akhir di Benowo. Di Benowo itu cuma open dumping. Open dumping, maksudnya open dumping apa? Ya sampah dimasukkan ke satu area yang luas, kemudian dia dipadatkan, dipadatkan, lalu tidak ditutup dengan tanah, kemudian dibiarkan. Nah hari berikutnya begitu. Begitu seterusnya sampai dia penuh. Nah kalau landfilling, sebenarnya landfilling yang baik, dia ada penangkap metana, karena di dalam landfill itu akan dihasilkan metana. Kemudian penangkap lindi, karena apa? Karena nanti si landfilling ini kan kena air hujan, lalu proses dekomposisi sampah menghasilkan air yang kita sebut sebagai lindi. Nah lindi ini kan tidak boleh keluar ke lingkungan, jadi dia harus kita tangkap, lalu kita masukkan ke dalam IPAL, instalasi pengolah air limba. Jadi dia karakteristiknya sama dengan karakteristik air limba, sehingga harus kita olah. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan landfill. Sehingga landfill ini sangat tidak disarankan. Jadi dalam pengelolaan limba padat maupun B3, kalau bisa itu memang kita kurangi jumlahnya di awal, tidak. Jangan sampai kita bikin landfill. Nah ini penjelasan yang di atasnya ya. Jadi mulai dari reduce, reuse, recycle, sampai yang landfill. Yang landfill ini memang prinsipnya adalah bagaimana membuang sampah atau membuang limbah padat ke landfill dalam kondisi yang aman. Supaya dia berada dalam, supaya dia tidak mencemari lingkungan. Nah ini pengolahan kita ke pengolahan buangan padat ya, atau solid waste atau sampah. Jadi ini yang tadi saya bilang kenapa landfill jadi pilihan terakhir. Jadi kita harus punya liner, liner impermeable untuk mencegah rembesan air, rembesan ke air tanah. Jadi rembesan apa? Rembesan dari lindi, rembesan dari air hujan yang mengenai si landfill tadi, sehingga masuk ke dalam, sehingga dia, kalau tidak kita kasih liner, dia akan masuk ke dalam air tanah dan mencemari air tanah. Kemudian harus ditutup dengan tanah. Jadi landfill itu nanti kalau di gambar berikutnya, saudara lihat, dia ada di bentuk dalam bentuk yang namanya sel. Sel, jadi ada ukuran tertentu dari sampah nanti yang akan ditapai gitu ya, seperti lapis, seperti kue lapis. Nah nanti kalau sudah terjadi satu sel, kita akan tutup dengan tanah. Nah, yang salah satu hal lagi yang membuat landfill itu jadi pilihan terakhir, kita harus menyediakan tanah penutup. Jadi tanah penutup setelah satu sel dibuat, itu nanti akan ditutup oleh tanah dengan ketinggian kira-kira 10 sampai 20 cm. Nah, karena harus ditutup, maka kan kita harus menyediakan tanah penutup ya. Nah, tanah penutup itu kan membutuhkan uang kalau kita harus menyediakan tanah penutup. Nah, lalu ada emisi gas, ada metana ya. Metana itu harus dimonitor, gasnya harus dimonitor. Jadi dulu kenapa Indonesia menjadi kontributor negara nomor 4 ya, kontributor perubahan iklim, itu salah satunya karena kita punya banyak landfill. Landfill ini kan karena di Indonesia tidak dikelola dengan baik, maka dianggap landfill ini berkontribusi menghasilkan gas metana yang notabene itu adalah salah satu gas rumah kaca. Sehingga Indonesia dituduh waktu itu sebagai kontributor terjadinya perubahan iklim. Lalu kontaminasi air karena tadi ada lindi ya, ada lindi yang dihasilkan, maka kita harus perlu liner supaya si airnya tidak masuk ke dalam air tanah. Kemudian yang kedua adalah insinerator, insinerasi atau pembakaran. Jadi metode penting kedua pembuangan sampah ya, insinerator itu kita bisa menurunkan volume sampah banyak kalau kita menggunakan insinerasi atau insinerator, tetapi memang yang perlu diperhatikan adalah ini, air bond kontaminan ya. Jadi kontaminan yang dikeluarkan melalui udara dari insinerator. Maka kalau insineratornya tidak beroperasi dengan baik, misalnya suhu, suhunya tidak sampai 800 derajat Celcius. Lalu kalau misalnya dia B3 atau limbah bahan berbayar dan peracun itu suhunya harus di atas 1000 derajat Celcius. Lalu punya tingkat efisiensi yang tinggi. Misalnya kalau untuk sampah padat, limbah padat itu 99,9 persen. Tetapi kalau limbah B3 semakin beracun limbahnya, maka dia efisiensi pembakarannya harus semakin tinggi. Misalnya untuk limbah tertentu ya, limbah padat atau sampah B3 atau limbah B3 yang sangat beracun itu kita harus punya efisiensi sampai 6,9 istilahnya. Jadi 99,99 persen efisiensinya. Berarti ada 6,9 di situ. Supaya apa? Supaya ketika kita bakar yang benar-benar keluar ke lingkungan itu adalah gas yang bersih dari pencemar. Jadi diharapkan yang kita bakar itu tidak jadi apa tidak jadi gas toksik yang bisa membahayakan lingkungan. Nah ini yang selanjutnya adalah, ini landfill ya. Jadi landfill ini seperti ini. Jadi ada penutupan sel setiap hari. Jadi seperti ini, kita butuh lahan yang luas memang di dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan landfill ya atau pembuangan sampah dengan menggunakan landfill seperti ini. Lalu metodenya ada macam-macam, ada trench, ada area, dan sebagainya. Kemudian ini modern, sanitary landfill modern seperti ini. Jadi ada gas yang, gas untuk, ini ya, untuk pipa untuk menangkap gas, gas metana yang dihasilkan. Kemudian ada licet collection pipe atau pipa, pipa, pipa pengumpul lindinya, pipa pengumpul lindinya ini. Kemudian pipa pengumpul lindinya itu nanti akan dihubungkan ke IPAL ya. Jadi lindi setelah dikumpulkan nanti akan dikumpulkan, akan diolah ke IPAL karena dia punya kualitas seperti air limbah. Lalu, nah ada fasilitas-fasilitas yang harus kita sediakan. Jadi misalnya ada kantor atau ofis, kemudian akses ini ya, jalan akses ke sana, lalu ada jembatan, lalu ada timbangan untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke landfill. Kenapa penting kita harus mendata setiap, apa itu namanya, setiap sampah yang masuk ke landfill untuk mengetahui tren atau tingkat pertambahan sampah setiap tahunnya seperti apa. Terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Penurunan, karena idealnya adalah setiap tahun ya, kalau setiap tahun idealnya harusnya jumlah sampahnya itu menurun sejalan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk tidak menghasilkan sampah. Tapi kalau di Indonesia kan kecenderungannya akan semakin banyak ya, jumlah sampah ini akan semakin banyak. Oke, nanti kalau kita mati, saudara tunggu kita nanti lanjutkan ya. Halo? Oke, Bu. Lalu tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana cara kita, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola buangan padat yang baik adalah dengan menurunkan jumlahnya, reduksi jumlahnya di sumber. Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan jumlah sampah ya. Yang pertama adalah recycling, recycling atau mengelola kembali bahan yang dibuang menjadi produk baru yang berguna. Kemudian komposting, komposting ini melakukan degradasi biologis atau pengurahan bahan organik. Kenapa komposting ini disarankan? Karena komposting itu bisa menurunkan volume sampah sampai 90 persen. Jadi kalau kita punya bahan, punya sampah 100 kilo misalnya, nanti setelah dikomposkan atau setelah dikomposkan jadinya kompostnya itu cuma 10 kilo. Karena 90 persennya akan ini ya, akan terdekomposisi. Lalu ada yang namanya energi dari sampah. Energi dari sampah berarti si sampahnya yang organik itu nanti dimasukkan ke dalam digester. Ada proses pengurahan secara anaerobik, di mana nanti akan dihasilkan gas metana yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya adalah demanufacturing. Jadi di disassembly dan merecycling produk kuno seperti TV, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan e-waste ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan barang-barang kembali. Jadi di dalam produk elektronik itu kan masih bisa kita temukan berbagai macam bahan tambang sebenarnya. Kita bisa temukan timah, emas, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan pengolahan sehingga kita bisa dapatkan barang-barang tersebut atau barang tambang tersebut dari e-waste. Lalu misalnya TV, komputer, kulkas, dan AC. Kalau misalnya ada yang bisa kita pakai, kita bisa pakai lagi. Nah, demanufacturing ini merupakan kunci untuk menurunkan biaya lingkungan bagi e-waste dan peralatan rumah tangga. Nah, e-waste sendiri atau sampah elektronik itu tidak boleh dibakar atau dibuang ke landfill. Jadi kalau saudara tahu kan dia mengandung plastik misalnya. Plastik kalau kita bakar ada dioksinnya. Sehingga kita tidak boleh bakar sampah elektronik atau e-waste. Lalu tidak bisa dibuang ke landfill. Kenapa? Ya, karena dia tidak bisa terurai. Kemudian, tetapi kalau kita kumpulkan, kalau kita kumpulkan misalnya dia bisa jadi sumber berharga atau bahan tambang alternatif seperti yang tadi saya katakan. Kemudian, kita bisa dapatkan emas, timah, tembaga, dan sebagainya dari sampah elektronik. Kemudian, ini contohnya Uni Eropa, dia menurunkan bahaya racun terhadap lingkungan dengan menerapkan tanggung jawab cradle to grave bagi produk elektronik. Cradle to grave itu artinya bahwa si produk ini dari mulai dihasilkan sampai dia berakhir menjadi sampah, itu si produsen ini harus tahu. Ini kira-kira apa yang dialami oleh produk ini. Jadi jangan sampai produk ini tiba-tiba hilang gitu ya. Kita tidak tahu keberadaannya di mana, dan tidak punya datanya. Apa yang terjadi, tidak punya data terhadap apa yang terjadi dengan produk yang sudah dihasilkan tadi. Nah, cradle to grave ini nanti prinsip yang dipakai oleh Indonesia untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan berajun. Kemudian re-use, saudara tentu sudah tahu ya, menggunakan kembali bahan seperti bentuk semula. Jadi misalnya botol plastik dan kaca dikembalikan ke produsen minuman untuk dibersihkan dan diisi kembali. Lalu kita bisa melakukan, menghasilkan lebih sedikit sampah. Jadi sampah yang kita bisa melakukan atau menurunkan jumlah sampah itu dari pengepakan makanan. Misalnya kalau saudara lihat, kalau saudara perhatikan, kalau mungkin saudara tidak perhatikan, kalau saya perhatikan ya ada beberapa produk misalnya dari Malaysia, itu pengepakannya kan banyak ya. Apa itu namanya, packagingnya. Jadi ada tiap produk kecil-kecil itu dikemas sendiri, kemudian nanti dikemas lagi bentuk yang sedang, lalu bentuk sedang itu nanti digabungkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar dan seterusnya. Dan itu packagingnya atau kemasannya itu makin lama makin banyak. Nah, itu sebenarnya kan tidak perlu dilakukan. Kemudian kalau di Kanada, Kanadan menerapkan seperti ini. Jadi ada Kanada National Packaging Protocol. Jadi dia merekomendasikan hirarki sebagai berikut. Yang pertama adalah ada makanan sebenarnya yang tidak perlu kita packaging. Tidak perlu packaging. Misalnya apa? Misalnya daging. Kita beli daging ya bawa tempat saja, bawa tempat sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat itu kita tidak perlu untuk packaging. Atau buah misalnya. Buah kan tidak perlu di packaging. Tidak perlu dikemas. Jadi tidak seperti di Indonesia ya. Buah-buah saja sekarang kan dikemas ada plastiknya. Lalu minimal packaging. Jadi kalau dia perlu kita kemas ya kemasannya satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Lalu yang ketiga packaging atau kemasannya bisa dipakai kembali. Jadi kan ada beberapa sebenarnya kalau di luar negeri itu kita bisa pakai kembali ya. Jenis-jenis kemasan tertentu yang bisa kita pakai kembali. Lalu yang keempat adalah packaging yang kita bisa recycle atau bisa dapat kita recycle. Sehingga ketika tidak digunakan dia tidak jadi sampah di mana di lingkungan. Nah ini yang contoh-contoh beberapa di dunia. Ini adalah kota sampah di Mesir ya. Di Cairo, Mesir seperti ini. Jadi mereka semua satu kota isinya sampah. Karena mereka melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah untuk satu kota itu. Jadi seperti ini melakukan pemilahan. Kemudian pengelolaan secara sederhana. Kemudian mereka jual. Lalu yang dilakukan oleh ini di Jerman kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi dia bikin trash army. Jadi patung dari sampah kemudian dia taruh di depan gedung gitu ya untuk jadi apa namanya. Jadi menambah estetika gedung tersebut seperti ini. Jadi kalau saudara lihat itu dari keyboard lalu mungkin dari casing komputer gitu ya. Supaya tidak terbuang karena tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi ya sudah para senimannya membuatnya menjadi patung-patung yang bisa meningkatkan estetika satu kota. Kemudian ini ada yang ada lagi yang dibuat apa? Dibuat ini dibuat hotel gitu ya. Hotel dari sampah. Nah ini mungkin bahan-bahan ininya ya. Bahan-bahan dindingnya itu dari sampah yang sudah diolah. Nah tentu saja dia akan jadi ada nilai estetikanya juga. Nah kalau di luar negeri mungkin ini masih bisa kita lakukan. Nah kalau di Indonesia mungkin masih ini ya. Masih apa itu namanya masih belum bisa kita lakukan. Kemudian ini yang dilakukan di Ubaya ya. Kalau saudara lihat ada pemilihan sampah di kantin. Lalu tempat sampah terpilah di arah kampus. Walaupun mungkin tidak berjalan dengan baik. Seperti ini ada pemilihan sampah organik dan anorganik. Lalu ini adalah sebenarnya ini rumah kompos yang dekat parkiran yang sekarang tinggal nama. Mungkin saudara tidak pernah tahu ya. Jadi sekarang jadi insinerator sebenarnya. Tapi insineratornya itu juga dihentikan karena mengganggu masyarakat. Karena katanya seperti itu. Nah itu kenapa bisa mengganggu masyarakat seperti tadi. Yang saya katakan insinerator merupakan salah satu cara yang paling, cara kedua yang efektif untuk. Lalu dua hari sekali dia akan dibalik gitu ya. Dibalik untuk apa? Untuk membuat dia dalam kondisi yang tetap aerobik. Jadi pengomposan sistem Bindro adalah pengomposan sistem aerobik. Kenapa aerobik? Sistem aerobik ini disukai karena memang tidak menimbulkan bau. Nah memang kekurangannya adalah dia tidak bisa menghasilkan energi. Sedangkan anaerobik kekurangannya adalah bau tetapi dia bisa menghasilkan energi. Jadi berbanding terbalik ya. Kalau aerobik tidak menghasilkan bau tapi kita tidak bisa menghasilkan energi. Tetapi kalau anaerobik kita bisa menghasilkan energi tetapi menghasilkan bau. Seperti itu. Lalu ini apa yang bisa kita lakukan pada tingkat rumah tangga ya. Seperti ini penanganan sampah pada tingkat rumah tangga kita bisa melakukan reduce, reuse, recycle, dipilah. Jadi seperti tadi yang saya katakan prinsip dari paradigma pengelolaan baru ya. Paradigma baru. Paradigma baru pengelolaan sampah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 adalah pemilahan, pemilahan, pemilahan sampah pada sumber. Sehingga diharapkan kalau pemilahan sampah dilakukan pada sumber, maka sampah yang masuk ke TPA, sampah yang masuk ke TPA itu bisa seminimal mungkin ketika kita melakukan pemilahan sampah pada sumber. Seperti ini kita bisa melakukan penanganan sampah tingkat rumah tangga ya. Reduce, reuse, recycle. Lalu Kemudian sebenarnya kan kita bisa Sampah itu tergantung kita ya pilihannya dalam pengelolaannya atau dalam pengelolaannya. Kita mau sampai itu jadi ancaman atau jadi peluang. Jadi ancaman misalnya kalau ancaman kalau dia tidak kita kelola dengan baik, maka dia akan menjadi ancaman. Karena apa? Karena ya itu tadi ada penyakit yang akan ditularkan dari sampah, lalu mengganggu estetika karena dia ada bau ya, ada bau dan ada lindihan dihasilkan, lalu mengurangi kenyamanan, lalu banjir, banjir itu kalau dia masuk ke sungai atau ke selokan, dia bisa menyumbat aliran air sehingga bisa menjadi banjir. Lalu apa kita bisa jadikan peluang, misalnya bisnis daur ulang sampah. Bang sampah itu saya tahu ada di Surabaya, awalnya adalah bang sampah, lalu akhirnya dia menjadi UMKM ya, jadi unit usaha kecil dan menengah yang usahanya adalah menyewakan produk daur ulang. Banjir daur ulang, kemudian menjual beberapa produk daur ulang, nah itu bisa jadi lapangan kerja juga. Lalu sumber energi, tadi ya kalau kita masukkan di gaster, di olah secara anaerobik, maka sampah bisa menjadi sumber energi. Sampah bisa menjadi sumber energi. Kemudian kita bisa melakukan daur ulang atau mengemboskan sampah. Jadi pilihan itu semua ada di diri kita, bagaimana kita cara kita melakukan pengelolaan terhadap sampah. Kemudian selanjutnya kita ke pengelolaan limbah B3. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa, bukan mengatakan, menyarankan ya, menyarankan pembuangan limbah B3 dan limbah padat atau sampah itu bisa dilakukan bersamaan. jadi sanitary landfill dan secure landfill-nya dijadikan satu. Tapi itu, apa itu namanya, banyak banyak kelemahan kalau kita melakukan itu ya. Karena apa? Karena dua-duanya kan punya karakteristik yang beda. Jadi, walaupun si limbah B3 ini kita buang dalam kondisi padat atau kondisi dan bentuk matriks, matriks padat, tetapi kan limbah limbah padat atau sampah ini kan menghasilkan gas metana. gas metananya kan bisa masuk ke dalam ini ya, ke dalam secure landfill sehingga dia bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi kondisi dari secure landfill dan bisa menyebabkan ketidakstabilan pada limbah yang sudah dalam bentuk matriks ini. Sehingga itu tidak disarankan. Nanti detailnya seperti apa, dia memang bentuknya di dalam satu area gitu lalu dipisahkan dengan tembok gitu ya, dipisahkan dengan pemisah tertentu atau berupa tembok. Misalnya yang di sisi sebelah kanan itu merupakan pembuangan sampah yang di sisi sebelah kiri merupakan pembuangan limbah B3. Nah, dua-duanya apa itu namanya, dua-duanya operasionalnya itu sama. Jadi, dibuat ini dulu, dibuat lapisan-lapisan seperti tadi yang ada di dalam Sanitary Landville. Ini kita ke limbah B3 ya, pengelolaan limbah B3 atau bahan berbahaya dan perajun. Jadi, peraturan utama adalah PP ini, PPRI nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Nah, peraturan pemerintah ini sifatnya teknis sekali. Jadi, misalnya nanti saudara kerja di perusahaan ya, kerja di perusahaan terus saudara itu diminta melakukan pengelolaan limbah B3. Saudara lihat peraturan ini ya, PPRI nomor 101 tahun 2014 ini pengganti peraturan pemerintah nomor 89 tahun 1999. Jadi, PPRI itu sifatnya teknis sekali. Mulai pengumpulan, pewadahan, pengemasan, dan lain sebagainya. Sehingga bagi perusahaan sebenarnya kalau mau melakukan pengelolaan limbah B3 tinggal melihat PP ini lalu PP ini dibuat menjadi SOP Standard Operating Procedure. Jadi, misalnya seperti ini. Saya mau mengemas nih, melakukan pengemasan pengemasan limbah B3 saya sebelum saya angkut. Nah, pengemasannya seperti apa? itu kan nanti ada di dalam peraturan ada ini ya, ada apa itu namanya, ada tabel-tabel, ada lampiran, ada lampiran di dalam peraturan tersebut. Jadi, diikutin aja. Oh, cara mengemas itu seperti ini. Lalu, pengemasan itu harus kalau bisa wadah atau saat pengumpulan ya, saat pengumpulan misalnya si wadahnya itu harus ini, harus apa itu namanya, bisa, bisa kita dapatkan atau kita bisa memanfaatkan wadah yang ada di sekeliling industri kita. Jadi, tidak perlu punya wadah yang membeli wadah baru untuk melakukan pengumpulan atau pengemasan limbah B3 kita. Hal-hal seperti itu, hal-hal teknis seperti itu, itu kita bisa temukan ya, kita bisa temukan di PP ini. Jadi, pengemasan misalnya harus diapakan, pengemasan itu mesti harus ada labelnya, mesti harus ada simbolnya. Simbolnya seperti apa? Nah, itu ada juga di dalam ini ya. Di dalam, kalau saudara lihat, itu kan nanti akan ditentu, akan diikuti oleh peraturan yang lain. Ini misalnya keputusan Kepala Bapak Dal nomor 5 tahun 1995 tentang simbol dan label limbah B3. Tetapi sekarang ada yang baru dibanding dengan yang 95 ya. Kemudian, ini adalah definisi dari definisi dari limbah B3. limbah yang zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, ini dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup makhluk lain ini berdasarkan, definisi berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014. Nah, ini karakteristik limbah B3. Ini disebut limbah B3 kalau apa? Kalau punya karakteristik salah satu salah satu atau lebih karakteristik ini, mudah meledak, mudah menyala, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Tapi ada satu lagi tambahan yang nomor 7 yaitu berbahaya terhadap lingkungan. Jadi berbahaya terhadap lingkungan itu paling baru ya. Jadi bagaimana disebut sebagai limbah B3? tidak punya enam ini misalnya, tidak punya enam karakteristik ini. Tetapi ketika kita melakukan uji terhadap organisme misalnya melalui uji lethal dan subletal atau uji kronis itu dia berbahaya ternyata. Nah, itu dimasukkan ke dalam kategori yang ketujuh yaitu berbahaya terhadap lingkungan. Nah, limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun itu berbeda dengan bahan berbahaya dan beracun. Jadi limbah B3 berbeda dengan bahan B3. Nah, bahan B3 itu pasti akan menjadi limbah B3. Nah, bedanya di mana bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu tidak punya sifat infeksius. Jadi tidak punya, tidak ada karakteristik infeksius. Tetapi kalau di dalam limbah B3 itu ada karakteristik infeksius sehingga kita bisa memasukkan limbah infeksius ke dalam ini, ke dalam limbah B3 kita. Nah, kalau mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kok ada sifat infeksius? Limbah dari mana limbah infeksius selain dari rumah sakit atau dari klinik? kalau di industri biasanya, kalau industri yang baik, misalnya dia punya klinik medis, semua limbah yang keluar dari klinik medis itu kita masukkan ke dalam limbah infeksius. Jadi dia termasuk ke dalam limbah B3. pengelolaannya itu jelas akan berbeda dengan limbah yang lain atau limbah yang punya karakteristik yang lain. Nah, ini kalau kita punya ini ya, kalau kita di industri kita pengen tahu kita punya limbah B3 atau enggak, maka kita perlu melakukan identifikasi limbah B3. Nah, sebenarnya ada cara beberapa ada cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan identifikasi limbah B3. Nanti saya kasih catatan tambahan aja. Jadi, yang pertama adalah alasannya mengklasifikasikan atau menggolongkan apakah limbah tersebut merupakan limbah B3 atau tidak. Jadi, kalau kita mau mengidentifikasi kita punya limbah B3 atau enggak, berarti kita mesti list ya. Mesti list atau mesti bikin daftar semua limbah yang dihasilkan di organisasi atau di dalam ini kita, di dalam industri kita. Jadi, di list atau di buat daftar dulu, kemudian kita golongkan. cara menggolongkannya gimana atau mengklasifikasikannya itu kita bisa pakai uji-uji yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tadi. Jadi, di dalam peraturan tadi itu ada lampiran-lampiran. Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Nah, di dalam lampiran 1 itu ada tabel-tabel. Tabel-tabel di situ itu sudah mencantumkan sebenarnya apa saja sih yang termasuk ke dalam limbah B3. Misalnya dari sumber spesifik, dari sumber non-spesifik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan sifat limbah tersebut agar dapat ditentukan metode penanganan, penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan atau penimbunan. Tadi kalau sudah tahu sifatnya ya, kalau tahu sifatnya misalnya korosif ya, berarti penanganannya mesti seperti apa, disimpan mesti seperti apa. Kemudian misalnya dia limbah, lalu di dalam limbah B3, kita tidak boleh mencampur ya, sangat tidak boleh melakukan pencampuran. Misalnya seperti ini, saudara punya limbah asam ini, lalu supaya hemat wadah, kita punya limbah basah, limbah basah. Ya sudah, kita campur aja limbah asam dengan limbah basah, tidak boleh. Tidak boleh dicampur seperti itu, kalau di dalam pengelolaan limbah B3. Jadi, limbah basah sendiri, limbah asam sendiri, walaupun kita tahu misalnya limbah asam dan basah ini kita bisa campurkan menjadi netral, itu tidak. Tidak boleh seperti itu. pada peraturan tidak boleh dan pada kenyataannya juga kalau kita melakukan pencampuran, kita tidak tahu dia akan menghasilkan garam, biasanya kan garam plus air ya, hasilnya ya, menghasilkan garam yang berbahaya atau tidak. Kemudian, yang ketiga adalah kenapa kita perlu melakukan identifikasi, menilai atau menganalisis potensi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan atau kesehatan dan makhluk hidup lainnya. Jadi ini kita mau tahu kalau misalnya limbah kita punya sifat tertentu atau karakteris tertentu dia potensinya terhadap lingkungan seperti apa atau dampak terhadap lingkungan atau terhadap manusia seperti apa. Nah ini adalah beberapa limbah berbahaya dan peracun yang dihasilkan oleh beberapa industri. Kalau saudara lihat, saudara bisa baca sendiri jenis industrinya apa, lalu senyawa berbahaya yang dihasilkan apa. Nah ini adalah mekanisme pengelolaan limbah B3. Ini yang tadi saya bilang ini yang tadi saya bilang cradle to grave ya. Jadi kalau saudara lihat ini adalah prinsip pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari penghasil limbah B3 mulai dari penghasil limbah B3 tadi harus melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan. Kalau dari awal kita tahu kita akan punya potensi menghasilkan atau industri tahu bahwa industri akan memiliki potensi untuk menghasilkan limbah B3 lalu diidentifikasi dari identifikasi kita tahu bahwa kita punya limbah B3 maka selanjutnya adalah kita melakukan penyimpanan sementara limbah B3. Nah penyimpanan sementara limbah B3 itu harus dilakukan di dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau TPS limbah B3. Nah kalau saudara lihat praktek yang dilakukan di Ubaya ya praktek yang dilakukan oleh Ubaya itu nggak boleh sebenarnya. Jadi apa limbah B3 misalnya itu ada di lab ada di dalam jirikan-jirikan itu nggak boleh secara peraturan tidak boleh karena apa karena harus disimpan di dalam apa itu namanya TPS limbah B3 Nah tetapi kalau misalnya kalau misalnya dia pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga nah kita memang bisa tidak tidak membuat TPS gitu ya nah lalu dari TPS dari TPS ini kan tidak bisa tiap hari kita ambil ya limbah B3-nya misalnya kita serahkan kepada pihak pihak ketiga untuk melakukan pengolahan pengolahan limbah B3 maka kita bisa melakukan penyimpanan penyimpanan limbah B3 misalnya lebih ini berdasarkan peraturan juga ya lebih dari 90 hari apabila apa apabila limbah B3 yang dihasilkan itu kurang dari 50 kg per hari nah bagaimana tahu kurang dari 50 kg per hari kan tiap hari belum tentu menghasilkan limbah nah kita mesti data ya mesti punya data limbah B3 yang dihasilkan dari hari pertama Januari 1 Januari sampai 31 Desember nah itu kan 365 hari nah jumlah itu jumlah limbah yang dihasilkan selama 365 hari itu itu nanti ditambahkan kemudian dibagi dengan 365 hari nah data itu nanti yang kita bandingkan dengan peraturan apakah limbah B3 yang kita hasilkan itu kurang dari 50 kg atau lebih dari 50 kg sehingga kita bisa melakukan penyimpanan lebih dari 90 hari kemudian ada pencatatan limbah B3 dan pelaporan kegiatan penyimpanan serta pengelolaan limbah B3 lebih lanjut jadi semua yang yang dilakukan itu harus ini ya harus apa itu namanya harus dicatat harus ada logbooknya istilahnya harus ada logbooknya lalu kalau saudara lihat kenapa kok satuannya kilogram bagaimana kalau limbah kita bentuknya cair bentuk cair pun semua harus dalam satuan kilogram atau satuan berat karena apa karena nanti di dalam pengolahannya pengolahannya misalnya kita kasih pengolahan limbah B3 kita kepada pihak ketiga kepada organisasi yang bisa yang punya izin melakukan pengolahan limbah B3 misalnya nah itu semua data yang masuk semua data yang masuk adalah dalam kondisi dalam satuan berat sehingga kalau saudara lihat disini adalah yang digunakan adalah kilogram nah pengelolaan lebih lanjut apa yang bisa di apa yang dilakukan dalam pengelolaan lanjutan setelah kita melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang pertama adalah dimanfaatkan atau diolah atau ditimbun sendiri di dalam pabrik nah perlu diingat bahwa semua pengelolaan limbah B3 misalnya saudara sebagai penghasil saudara melakukan penyimpanan saudara melakukan pemanfaatan pengolahan penimbunan itu harus ada izinnya jadi limbah B3 itu sangat-sangat beda dengan limbah yang lain sehingga kalau mau melakukan pengolahan sendiri harus ada izin lalu mau ngumpulin limbah B3 nah harus punya izin juga lalu memanfaatkan memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang dihasilkan itu harus ada izinnya juga seperti itu jadi semua semua jadi penghasil limbah B3 itu harus punya izin kalau mau melakukan sesuatu terhadap limbah B3 yang dihasilkan lalu penghasil sendiri jadi apakah perlu perlu melapor iya kalau di Indonesia sekarang ada yang namanya manifest elektronik jadi saya terangkan dulu yang terakhir jadi sistem cradle to grave itu prinsipnya adalah jadi jumlah limbah B3 yang dihasilkan itu harus sama dengan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan atau diolah atau ditimbun nah kontrolnya kontrolnya adalah pakai sistem manifest sistem manifest itu menjadi satu dokumen satu dokumen yang akan dipunyai oleh penghasil limbah B3 nah di Indonesia sekarang semua penghasil limbah B3 itu harus terdaftar atau mendaftarkan di mendaftarkan di website kementerian jadi ada yang namanya manifest elektronik atau festronik festronik harus melaporkan ke sana kemudian nanti dikasih nomor kenapa dikasih nomor karena nanti ketika kita melakukan pengemasan limbah B3 maka di dalam kemasan limbah B3 itu kan nanti akan ada nomornya nomor limbahnya berapa nah itu adalah nomor penghasil limbah B3 nah ini adalah mekanisme perjalanan dari aliran dokumen limbah B3 seperti ini manifestnya tadi kenapa ada manifest manifest ini muncul karena peristiwa hilangnya satu limbah yang dihasilkan di Saveso jadi Saveso itu satu sebuah kota ya di dimana di Perancis kalau saya tidak salah ingat dia ada satu industri menghasilkan limbah lalu limbahnya itu hilang gak tau kemana maka dunia akhirnya menyepakati gimana kalau kita melakukan gimana cara mengontrol perjalanan limbah B3 nah kita harus punya satu dokumen yang disepakati bersama-sama yaitu yang namanya manifest nah manifest ini kenapa harus ada manifest karena kita tidak boleh tidak tau kemana alur dari limbah B3 kita jadi saudara kan sudah belajar ya bahwa limbah B3 itu punya sifat biomagnifikasi dan bioakumulasi karena dua sifat ini maka kita mesti tau limbah B3 kita itu dimana nah Indonesia pun sempat menjadi negara negara dengan darurat limbah B3 karena apa karena beli merkuri beli merkuri di pasar internasional lalu gak tau ini merkurinya kemana padahal ketika satu negara misalnya beli bahan B3 bahan perbayar dan perajun itu dia mesti tau limbah B3 nya limbah B3 nya itu kemana dan tadi sesuai dengan peraturan pemerintah prinsipnya adalah cradle to grift jadi mulai dari limbah dihasilkan sampai limbah diolah atau ditimbun atau dimanfaatkan itu harus tau harus tau jumlahnya dan jumlahnya itu harus sama dan kontrolnya adalah dengan manifest jadi ini mekanisme perjalanan dari aliran dokumen limbah B3 atau manifest tadi jadi ada ini ya ada tujuh lembar ada tujuh lembar manifest jadi pengirim itu dapat lembar keberapa lalu KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup lembar keberapa pengangkut lembar keberapa dan sebagainya nah ini adalah kalau pengangkutan limbah B3 nya itu cuma pakai satu moda satu moda artinya cuma pakai satu alat pengangkut kalau pakai satu alat pengangkut itu manifestnya tujuh lembar jadi jumlah jumlah lembar lembar manifestnya itu ada tujuh nah kalau mode transportasinya itu lebih dari tujuh lebih dari dua maksud saya itu lembar manifestnya ada sebelas jadi misalnya saya punya limbah di Kalimantan lalu saya mau bawa nih ke Bogor ya Bogor kan ada PPLI beras ada pamunah limbah industri nah disitu saya mau melakukan pengolahan limbah B3 kita menyerahkan pengolahan limbah B3 kita pada pihak ketiga lalu saya dari tempat saya itu bawa limbah saya pakai truk dari truk naik kapal dari kapal lalu naik truk lagi ke Bogor misalnya nah itu kan mode transportasinya dua macam nah maka manifest saya manifest saya itu tidak tujuh tapi manifest industri saya adalah harus sebelas seperti itu itu peraturan pemerintah seperti itu lalu ini prinsip pengelolaan limbah B3 ya yang pertama adalah minimisasi prinsipnya sama harus melakukan minimisasi dari dari sumber ya kalau bisa kita kita tidak menghasilkan limbah B3 atau kita mengurangi jumlah jumlah limbah B3 atau bahkan tidak menggunakan limbah B3 melakukan substitusi bahan baku kemudian from cradle to grave jadi dari mulai dihasilkan sampai tadi akhir dibuang diolah atau dimanfaatkan itu tahu jumlahnya dan dikontrol dengan sistem manifest kemudian pengelolaannya harus dekat dengan sumber karena apa sebisa mungkin ya ini sebisa mungkin dekat dengan sumber karena apa ya itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya melakukan transportasi transportasi limbah B3 tadi sepertinya saya contohkan dari Kalimantan sampai ke Bogor nah itu kan itu kan ada ini sebenarnya ya ada kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan misalnya apa tumpah maka kalau sudah tumpah limbah B3 kita berarti sudah rilis atau sudah keluar ke lingkungan nah itu makanya prinsipnya adalah dekat dengan sumber lalu sustainable development berarti kan penggunaan 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 bahan baku atau sumber daya alam itu tidak tidak hanya memikirkan generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang kemudian nah ini pengelolaan B3 untuk perusahaan ya jadi kita membuat 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 daftar semua sampah atau limbah yang dihasilkan kemudian kita lakukan uji dengan menggunakan peraturan pemerintah PP no.101 tahun 2014 lampiran lampiran 1-3 ini ya tahun 30 lampiran 1-3 maksud saya kemudian nanti saya kasih catatan tambahan bagaimana melakukan uji limbah B3 itu dengan menggunakan peraturan kemudian ini kewajibannya harus dipenuhi oleh ini oleh apa oleh penghasil ya melakukan identifikasi kemudian pengemasan dan penyimpanan limbah B3 jadi kalau di dalam pengemasan itu kita mesti tadi sudah saya katakan sudah saya singgung sedikit kalau kita melakukan pengemasan ya kemasannya harus kalau bisa pengemasan yang ada di sekitar kita ya kita pengemasan memanfaatkan memanfaatkan benda-benda atau wadah-wadah yang ada di sekitar kita jadi kita mesti tahu karakteristik 5B3 kita seperti apa lalu fasenya fase apa cair padat atau sludge sehingga dari situ tahu jumlahnya kalau tahu jumlahnya lalu kita bandingkan kita punya kemasan modelnya apa bentuknya seperti apa lalu bahannya dari situ bisa enggak kita pakai untuk mengemas limbah B3 yang kita hasilkan kemudian yang ketiga adalah penyerahan kepada pihak ketiga jadi kalau misalnya kita punya limbah kita serahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan ya nah itu tentu saja pihak ketiga yang dipilih harus pihak ketiga yang memiliki izin lalu kalau sudah diserahkan kita tetap harus melakukan pemantauan dan pelaporan jadi ada industri di Surabaya itu karena dia melakukan menyerahkan pengolahan limbah B3-nya ke ini ya ke pihak ketiga dia sampai mengikuti mengikuti limbah B3-nya saat diangkut ke tempat pengolahan tersebut sehingga sehingga dia tahu betul-betul tahu limbah B3-nya itu aman tidak seperti itu nah itu termasuk salah satu pemantauan juga kemudian ini ya pengemasan dan penyimpanan jadi di dalam pengemasan mesti tahu persyaratan kemasan seperti apa lalu pemilihan kemasan nanti saya kasih catatan tambahan saja lalu cara cara pengemasannya sesuai seperti apa itu ada di dalam peraturan lalu simbol dan label lalu penyimpanan penyimpanannya tempat dan waktu penyimpanan sesuai dengan pengelola limbah B3 tadi mesti lebih dari 90 hari atau kurang dari 90 hari seperti itu ya kok gak ada kurang dari 90 hari lebih dari 90 hari atau bisa 120 hari kemudian ini labeling seperti ini pemberian label harus kita lakukan di dalam mana di dalam wadah atau kemasan limbah B3 lalu tempat penyimpanan atau TPS alat tangkut itu juga demikian informasi yang ada di dalam label adalah ini penghasil alamat penghasil penghasil itu tadi ada nomernya ya makanya kita mesti daftar ke kementerian bahwa kita itu penghasil limbah B3 dengan nomor sekian itu harus dicantumkan di semua kemasan yang ada kemasan limbah B3 kita nah ini adalah simbol dan label limbah B3 seperti ini kemudian kalau kosong pun itu juga harus dikasihkan dikasihkan label ya jadi seperti ini ya penyimpanan limbah B3 cair atau limbah sludge jadi kalau di dalam drum itu ada tutup ada tarat packingnya ada cincin penguncinya lalu ada label ada simbol label terletak di atas simbol di bawah simbol itu harus ini ya harus apa itu namanya harus sesuai dengan karakteristik dari limbah B3 yang kita simpan lalu tempat penyimpanan seperti apa kalau kita punya limbah B3 dalam jumlah besar tangki penyimpanannya bisa modelnya seperti ini lalu kalau misalnya kita punya kemasan drum kemasan drum itu dibuat seperti ini ya dibuat apa itu namanya kita bisa tumpuk kita bisa tumpuk lalu taruh di dalam ini di dalam tempat tertentu di dalam TPS lalu jarak antar tumpukan itu 60 cm nah ini pola kemasan dalam rak kalau banyak kita menghasilkan banyak limbah B3 dibuat dalam rak tumpukan yang paling tumpukan maksimum adalah 4 seperti ini kemudian nah ini pengelola limbah B3 menggunakan satu pendekatan yang bertujuan untuk keselamatan terhadap semua tahap dan operasi yang melibatkan seluruhan tahapan jadi tahapan dasarnya dan pengelola limbah B3 itu tergantung dari jenis limbah perlakuan pendahuluan dan pengelolaan limbah B3 jadi seperti kemudian melakukan stabilisasi ya lalu yang terakhir adalah melakukan pembuangan atau disposal jadi masing-masing harus dilakukan dengan hati-hati direncanakan dan dilaksanakan serta pengaruh aktivitas pengelolaan sampah di masa depan terutama disposal harus dipertimbangkan dengan hati-hati jadi ini teknologi pengelolaan limbah B3 nya tadi yang saya bilang yang harus dalam kondisi matriks padat adalah kita stabilisasi solidifikasi lalu ada yang pembuangan ya atau disposal jadi pembuangan akhir kita sebut sebagai bisa kita buang dengan landfill secure landfill atau sumur pembuangan atau sumur injeksi jadi ini tujuan tujuannya adalah tujuan untuk penimbunan limbah B3 adalah menampung dan mengisolasi limbah B3 yang tidak dimanfaatkan lagi lalu menjamin perlindungan terhadap pesehatan manusia dan lingkungan dalam waktu jangka panjang lalu landfill dan sanitary landfill dua-duanya itu kalau sudah ditutup kita mesti melakukan pemantauan selama 30 tahun untuk melihat apakah apa itu namanya dia menimbulkan dampak tidak terhadap lingkungan karena yang kita timbun adalah kalau di secure landfill adalah limbah yang berbahaya maka mesti kita lakukan pemantauan sedangkan kalau di dalam sanitary landfill TP atau tempat penimbunan limbah padat atau sampah itu tidak boleh kita jadikan atau kita alifungsikan misalnya menjadi area perumahan yang boleh hanya menjadi taman kota atau menjadi tempat golf seperti itu karena memang dia punya 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 dasar yang tidak kuat nah ini secure landfill ya secure landfill seperti ini jadi prinsipnya adalah mengurung atau limbah B3 dalam suatu lahan penimbunan landfill jadi jenis B3 yang bisa kita timbul langsung itu sangat sedikit misalnya asbest jadi sebagian besar itu memang harus dihilangkan dulu sifat racun limbah B3 nah ini seperti ini gambar secure landfill jadi kalau saudara lihat memang sangat ribet kalau kita punya limbah B3 sehingga kalau bisa kita tidak punya limbah B3 nah ini covernya ya bagian atasnya kalau sudah kalau sudah penuh kita cover itu sistem covernya ada sistem coveringnya saja seperti ini lalu ini yang ada di Indonesia ya jadi ada tiga sistem limbah B3 secure landfill kategori secure landfill yang ada di Indonesia ada double liner kemudian single sintetik sama clay liner masing-masing ada ketentuan sendiri seperti itu ini pengelolaan limbah B3 jadi kalau saudara lihat memang agak-agak ini ya agak-agak apa itu namanya sangat-sangat susah kalau kita punya limbah B3 jadi makanya kalau bisa kita tidak menghasilkan limbah B3 atau bahkan tidak menghasilkan limbah B3 oke sampai sini ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada saya akhiri nanti saya kasih catatan tambahan terkait bagaimana kita melakukan identifikasi limbah B3 berdasarkan peraturan lalu melihat apakah pada industri kita punya potensi menghasilkan limbah B3 atau tidak oke sampai ketemu minggu depan terima kasih sudah bergabung dalam kuliah limbah B3 selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati